Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hari ini aku akan share video tentang review tas Tapi gak cuman satu tas, melainkan dua Jadi aku akan membandingkan satu tas dengan tas yang lainnya Tapi sebelum kita lihat videonya Aku akan menyapa dulu untuk kamu yang baru bergabung di channel ini Hai, aku Luxury Mom Disini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik Seputar luxury item dan mereviewnya Juga bahasa hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle Jadi agar channel ini bisa tetap berkembang Dan aku bisa terus memiliki hal-hal menarik untuk kalian semua Jangan lupa untuk subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Karena setiap satu kali dalam satu pekan Aku akan upload video baru So, tanpa bahasa-bahasa lagi Keep watching and enjoy this video Tas yang akan aku review hari ini adalah brand dari Tory Burch Yaitu Tory Burch Fleming Tapi ada dua tas disini yang modelnya kelihatannya benar-benar sama persis Cuman berbeda jenis kulit Dan disini aku akan mereview satu persatu Dan membandingkan antara satu tas dengan tas yang lainnya Oke, yang pertama aku akan lihat Ini adalah Soft Fleming Ukurannya 28 cm Tingginya 18 cm Kedalamannya sekitar 10 cm Dia sudah gak asing lagi ya Kalau Soft Fleming ini Karena memang yang jual juga udah banyak banget Dan baru-baru ini Dari edisi Fleming ini Mengeluarkan model yang hampir sama dengan Soft Fleming ini Tapi jenis kulitnya berbeda Yaitu Fleming Distressed Leather Nah, dia seperti ini Yang Distressed Leather Kalau dilihat memang benar-benar mirip Cuman nanti ada beberapa detail yang membedakan Antara si Distressed Leather ini Sama yang Soft Fleming Leather ini Kalau ukuran sama Ini juga sama Tingginya 18 cm Lebarnya sekitar 28 cm Kedalamannya pun sama Hampir sekitar 10 cm Tapi yang paling mencolok bedanya adalah Dari hardware-nya Kalau yang Distressed Leather ini Hardware-nya dia silver Sementara kalau yang di Soft Fleming Dia hardware-nya adalah gold Kalau Fleming ini mengeluarkan banyak warna Setahu aku Ada warna hitam, maroon, hijau Lalu si Tiramisu ini sendiri Terus warna terbarunya adalah biru Biru jeans gitu Dan aku juga pernah lihat warna putih Di salah satu review Di Youtube juga Warnanya aku lihat si putih Ada Tapi kalau di Indonesia Aku baru lihat Sekitar 4 atau 5 warna Untuk Sang Soft Fleming ini Dan dia Tadi seperti aku bilang Hardware-nya dia berwarna gold Jadi semua Soft Fleming Dia hardware-nya Warnanya adalah gold Sementara kalau untuk Distressed Leather Semua hardware-nya berwarna silver Dan sampai sejauh ini Yang aku lihat Warnanya hanya dua Yaitu hitam dan si putih mutiara ini Atau apa ya namanya Putih mutiara atau Krem ya Krem Krem muda banget Krem muda banget Warnanya Kalau untuk detail lainnya lagi Yang paling mencolok beda Antara si Distressed Leather Sama si Soft Fleming ini Adalah dari jahitannya Bisa dilihat ya Kalau yang Soft Fleming Jahitannya dia Seperti ada tiga Tiga jahitan Di sini Kalau mau dilihat Ada tiga jahitan Dijahit satu-satu Membentuk tiga garis Sehingga Si diamond-nya ini Pattern-nya ini Polanya ini Dia lebih kecil Diamond-nya Pola diamond-nya Lebih kecil Dan lebih plapi Jadi kelihatan lebih gemuk Sementara kalau si Distressed Leather Dia jahitannya itu Hanya satu Hanya satu jahitan Hanya satu jahitan Sehingga pattern yang Diamond-nya ini Dia kelihatan lebih besar Dan agak lebih slim Yang paling mencolok itu sih Dari jenis jahitannya Dari pola jahitannya Antara Soft Fleming Sama si Distressed ini Pola jahitannya Yang benar-benar mencolok Sama Hardware-nya Warna hardware-nya Yang satu silver Yang satu gold Tapi kalau untuk ukuran Sama Dan muatannya Kepartemen dalamnya Sama Untuk yang Distressed Leather Seperti ini Satu kantung Lalu ada kantung yang besar Ada jipper pocket Di tengah Lalu ada kantung yang kecil Dan ada jipper pocket lagi Di dalam Seperti ini Menurut aku sih sama ya Kalau yang si Soft Fleming Juga sama Ya seperti ini juga Satu kantung Satu Ada jipper pocket Di dalam juga ada jipper pocket Kecil satu Jadi mana Untuk compartment-nya Untuk Dalam tasnya Itu sama Sama persis Cuma Membedakan Memang Yang paling mencolok Adalah jenis kuannya Saja Dengan warna half-nya Yang berbeda Jadi Menurut aku Dua-duanya Mau yang Soft Fleming Mau yang Distressed Leather Dua-duanya sama cantiknya Jadi tergantung Tinggal selera aja Karena aku gak bisa milih Jadi aku putuskan Untuk ambil Dua-duanya Gitu Dan semuanya Memang benar-benar cantik Ukurannya juga sama Jadi ini Kalau dipakai Yang Distressed Leather Seperti ini Jatuhnya Dan kalau yang ini Adalah yang Soft Leather Dua-duanya Sebenarnya Sama cantiknya Hanya Kembali lagi Ke selera masing-masing Apakah lebih suka Yang Kelihatan lebih Plumpy Atau kelihatan Lebih Slim Untuk Jenis kulitnya Kalau Untuk yang Soft Fleming Sebenarnya Pilihan warna Lebih banyak Dan dia juga Tersedia dalam Dua ukuran Yang small Yang medium Sementara Kalau yang Distressed Leather Dia hanya Ada dua warna Dan hanya Ada satu ukuran Yaitu medium Kalau untuk Ukuran medium Sebenarnya Aku pribadi Lebih suka Dia As a shoulder bag Kalau untuk Cross body Lebih cocok Yang small Jadi ini Untuk yang Shoulder bag Jadi Itu aja Yang bisa Aku bagikan Hari ini Semoga Video yang Aku share Bisa bermanfaat Dan menghibur Untuk kalian semua Keep healthy And see you On my next video Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersedia Sampai jumpa Tersedia